Tom Lembong, saya menjalankan perintah Jokowi selama jadi mendak. Tersangka kasus dugaan korupsi impor gula kristal mentah Thomas Trikasih Lembong menegaskan selalu menjalankan perintah Presiden saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Tom Lembong tergabung dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi Dodo Yusuf Kala. Hal itu disampaikan Tom Lembong saat memberikan keterangan secara online dalam sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan, Kamis 21.11. Saya senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat dan menjalankan perintah Presiden sebagai koordinator dalam institusi, termasuk ketika saya menjabat sebagai Menteri Perdagangan, kata Tom. Ia mengaku selalu berkonsultasi dengan Jokowi, tak terkecuali saat membicarakan impor gula. Tak ada teguran ataupun koreksi mengenai kebijakan impor gula yang saat ini dipermasalahkan kejaksaan agung. Saya sering berkonsultasi dengan beliau, informal dan formal, termasuk mengenai impor, imbuhnya. Tom Lembong yang sempat menjadi co-kapten tim nasional pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, tim Nasamin ini menyatakan tidak pernah menjadi subjek investigasi. Ia juga mengaku belum pernah dimintai klarifikasi atas kebijakan yang dikeluarkannya semasa menjadi pejabat. Seumur hidup saya, termasuk sebelas tahun saya bergerak di dunia kebijakan dan politik, saya belum pernah sekalipun diperiksa oleh penegak hukum manapun di negara manapun. Jadi, pemeriksaan saya oleh kejaksaan bulan lalu adalah pertama kali dalam hidup saya, ucap Tom Lembong. Titik.